Foto bersama selesai, baiklah bapak dan ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian seluruh... Kita lanjutin apa yang sudah kita branding dalam pencapaian tugas sesuai dengan tuntutan tadi 6 perintah presiden. Yang kedua, disangkutkan kepada visi dan misi berdasarkan RPJMD yang sudah diketuk oleh DPR. Karena ini nanti kalau enggak bertentangan, tak jadi nanti itu. Nanti akan kita, nanti Ismail ini sudah ada semua, karena panjang rangkaiannya, tebal bentuknya, nanti kalian akan ikutin itu. Terima kasih. Memang itu berdasarkan dari perhitungan hasil tambang ya, seperti alam yang termasuk perpacakan, yang dihasilkan dalam satu periode. Itu menjadi dasar perhitungan. Tentunya, kita bagi hasil ini juga mempertimbangkan juga kehadilan antara daerah penghasil, dan juga dengan daerah-daerah lain, supaya fungsi alokasi distribusi APB-nya juga jalan. Tapi menjadi ironi Pak, Semarotara kita kenal, sawinya luas sekali kan juga. Ya kan, kalau Pak Menteri mengatakan kita malah memberi kontrol seputar besar ke pusat, kok malah kita berkurang-kurang hari ini, sudah lah tahun 2021 kurang kan gitu, tahunnya malah berkurang kan gitu Pak? Tadi, dari fungsi APBN, ya di tengah keterbatasan finansial ya, dengan kondisi ekonomi sekarang ini, tentunya harus kita berhitungkan juga bahwa APBN itu juga ada fungsi alokasi dan stabilisasi juga. Nah, nanti akan pemerintah masih lebih lanjut ya, terkait penuh nanti ke teman-teman dari Direktur General Perimbangan Keuangan, ya. Bukan jelas itu berdasarkan dari perhitungan kinerja, dari dana bagi hasil, dan juga perpajakan yang dibagi hasilkan ke daerah. Satu lagi Pak, soal insentif fiskal juga berkurang Pak? Oh, kalau insentif daerah itu sekarang pembajiannya ada yang berdasarkan kinerja, kinerja di tahun berjalan, jadi yang Bapak Bunga sampaikan, penanganan inflasi berhasil kemarin dapat sekitar 9, hampir 10 miliar, kemudian juga ini kemarin berhasil dari sisi kinerja ABBD, terus kemudian hubungan Pemda terhadap kandungan dalam negeri, TKDN, itu juga dapat insentif lagi sekitar 11,4. Jadi, di awal itu hanya berdasarkan pembagian dari kinerja tahun lalu, nanti di kinerja tahun berjalan juga akan ada penambahan. Sama, DPR juga sama. Ini berdasarkan kinerja tahun berjalan akan ada juga penambahan-penambahan alokasi dalam bagi hasil, yang dihasilkan dalam satu brode. Jangan.